Jawa Barat, Rituan Kamil melaksanakan sholat id di Masjid Al-Jabar. Kota Bandung, sholat id ini merupakan pertama kali digelar di Masjid Rancangan Sang Gubernur. Masyarakat kota Bandung dan sekitarnya mengikuti sholat id di Masjid Al-Jabar yang dapat menampung 33.000 jemaah. Ini kali pertama Masjid Al-Jabar dijadikan lokasi sholat id pasca diresmikan pada Desember 2022 lalu. Gubernur Jawa Barat juga memberikan kesempatan kepada warga untuk bersalaman usai sholat id. Terjadi dua lebaran saya kira tidak ada masalah. Kemarin saya pantau juga lancar yang di hari Jumat dan sekarang mayoritas di hari Sabtu juga lancar. Yang pertama saya mengaturkan terima kasih kepada para petugas yang tidak berlebaran tapi menjaga mudik dengan lancar di berbagai pos dan tugas masing-masing. Tadi saya memang sedikit terharu karena ini lebaran bernama ya tanpa almarhum anak kami Eril. Tapi apapun itu kebahagiaan hadir di pagi. Ini cuaca cerah sekali. Dan tadi dari khotib di Al-Jabar juga menyampaikan tentang berbanyak syukur.